Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Ya saudara, sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM subsidi yang dikeluhkan pelaku usaha. Disperendakob Kabupaten Kepah yang memberikan solusi untuk mempermudah pelaku usaha mendapatkan BBM subsidi. Sulitnya pelaku usaha dalam memperoleh bahan bakar minyak atau BBM subsidi untuk mengoperasikan dan menjalankan usaha mereka. Sekaligus menanggapi instruksi wakil kepala daerah, maka dinas peregangan kooperasi dan UMKM Kabupaten Kepah yang menanggapi keluhan pelaku usaha dengan memberikan solusi kepada pelaku usaha, dengan memberikan rekomendasi kepada setiap pelaku usaha yang membutuhkan BBM subsidi. Rekomendasi diberikan sesuai dengan usaha yang dijalankan dan rekomendasi akan diberikan setelah usaha di data dinas terkait. Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Presiden RI No. 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga eceran bahan bakar BBM subsidi. Kadis Desperendakob Kabupaten Kepah yang Johanes Yandalos menjelaskan, pelaku UMKM atau pengusaha menengah ke bawah yang mesin-mesin berkakas yang menggunakan BBM subsidi sesuai Perpres No. 191 Tahun 2014 diperbolehkan untuk mengambil BBM subsidi dengan menggunakan dirigen. Di situ sudah menjelaskan bahwa bagi UMKM yang bergerak di dalam usaha mikro menengah itu yang mesin-mesin perkakasnya, yang motor penggeraknya menggunakan minyak solar untuk keperluan usaha mikro, pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten Kota yang membidangi usaha mikro tersebut dengan catatan bahwa dia harus menyertakan surat keterangan dari desa setempat di mana dia berusaha kedua, dia membuat permohonan kepada OBD terkait berkaitan dengan rincian penggunaan kebutuhan dia setiap hari Sementara itu pelaku usaha penggiling padi dan kopi Bambang Irawan mengeluhkan dengan adanya kenaikan harga BBM subsidi yang terjadi saat ini Ia berharap peran pemerintah dalam mengatasi keluhan mereka Operasional itu kita, kita kan punya mobil Mobil itu tidak makan air, itu makan minyak juga, itu kita beli juga itu kan Omset kita turun gak Pak? Otomatis, gratis turun Dari sehari dapat berapa biasanya sebelum naik? Berapa persen turun? Sebelum naik itu kan biasanya itu kita dapat itu kan Misalnya Dapat 3 juta kalau biasanya 3 juta, bisa menurun 2 juta itu kan Masalahnya karena kita dibiaya Ia juga menjelaskan dengan kenaikan harga BBM subsidi yang terjadi saat ini pihaknya mengalami kerugian dari omset menurun dan biaya operasional meningkat setiap harinya Aleksandra Kutimbuter Kepah yang melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!